Bagaimana sebenarnya pengaruh Jokowi bagi sosok bakal Capres di 2024? Dan bagaimana juga sikap PDIP atas isu duet Prabowo dan Ganjar? Kita bahas bersama peneliti senior Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Juga sudah bergabung politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mbak. Terima kasih Mas Wahyu, Bung Deddy. Saya ke Mas Yohan dulu. Mas Yohan, jadi bagaimana detailnya soal temuan Litbang Kompas dari pemilih Jokowi di Pilpres sebelumnya yang terdistribusi? Kalau kita lihat dari survei tadi kurang lebih sepertiganya itu ke Ganjar Pranowo, betul ya? Iya, dari survei Kompas dari total 100% pemilih Jokowi itu sekitar 36,7% memang berniat memilih Pak Ganjar di pemilu 2024. Porsi sepertiga ini sebenarnya bukan hal baru karena sejak survei setahun yang lalu, Januari 2022, kemudian Juni 2022, dan Oktober 2022, rata-rata dari pemilih Pak Jokowi ini memang sepertiganya akan memilih Pak Ganjar ya. Jika pemilu, Presiden akan dilakukan gitu ya. Kemudian nama kedua setelah Pak Ganjar itu ada nama Pak Prabowo. Jadi memang dua nama ini menjadi pilihan paling banyak dari kelompok pemilih Pak Jokowi di pemilu Presiden 2019. Posisi Pak Ganjar sendiri, trennya memang mengalami kenaikan ya, dari Januari 2022 hingga Januari 2023 kemarin. Sementara Pak Prabowo relatif stabil ya, rata-rata di angka 15%, sementara Pak Ganjar rata-rata di 30%. Jadi memang dua nama ini memang mendominasi pilihan dari responden dari kelompok pemilih Pak Jokowi. Meskipun demikian, di luar nama-nama itu memang tersebar banyak nama ya, seperti Pak Ridwan Kamil, Pak Anies, dan nama lainnya. Tapi dua nama teratas yang cukup hampir 50% dari pemilih Pak Jokowi ini tersedot untuk memilih Pak Ganjar dan memilih Pak Prabowo. Apa saja faktor-faktornya Mas, Yohan? Apakah karena misalnya Pak Ganjar ini kadernya sama-sama PDI Perjuangan, sama-sama di PDI Perjuangan, dan Pak Prabowo ada di dalam pemerintahan. Apakah itu yang jadi salah satu acuan? Yang pertama ketika kita tanyakan alasan memilih Presiden, itu faktor sosok itu memang kuat gitu ya, faktor sosok. Sementara kalau kita breakdown memang sosok Pak Jokowi dan sosok Pak Ganjar ini relatif tidak jauh berbeda gitu ya. Karakternya, gaya-gaya juga sama, kemudian dari sisi gesturnya juga tidak jauh berbeda. Jadi itu yang sebenarnya menyambungkan antara pemilih Pak Jokowi dengan pemilih Pak Ganjar. Jadi yang relatif sosoknya yang sama gitu. Jadi ini yang hal pertama, yang kedua Pak Jokowi dan Pak Ganjar ini kan relatif dari partai yang sama gitu ya, PDI Perjuangan. Jadi relatif memang ada selain kekuatan sosok yang sama, yang kedua memang faktor dari partai yang sama gitu ya, yang bisa memberikan daya tarik bagi pemilih, terutama dari pemilih PDIP. Kalau kita lihat dari total pemilih Pak Ganjar, responden yang memilih Pak Ganjar misalnya di survei itu, 50% lebih itu adalah responden pemilih PDIP. Hal ini sama ketika kita dulu survei menjelang pemilu 2014 dan 2019, pemilih Pak Jokowi itu separuh lebih adalah pemilih PDIP. Jadi sebenarnya ada kesesuaian dan kesamaan ya, mempertemukan kedua tokoh ini. Nah, gimana Bung Gedi tadi, lihat paparannya Mas Yohan, terutama soal PDI Perjuangan? Ya, saya kira, saya sepakat ya, bahwa pertama kenapa mayoritas suara pemilih Pak Jokowi di survei-survei itu menunjukkan sepertiganya atau lebih lari kepada Pak Ganjar. Karena memang kan sumber dukungan itu kebanyakan berasal dari PDI Perjuangan dan itu solid, konsisten gitu ya. Lalu yang kedua, saya melihat memang mereka berasal dari, katakanlah secara demografi gitu ya, yang sama dari Pulau Jawa, sama-sama dari Jawa Tengah gitu ya, dimana mayoritas penduduk kita kan memang dari etnik Jawa gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga dari segi karakter, ya saya kira mereka berdua juga punya tampilan yang tidak jauh berbeda gitu ya, kelihatan dekat dengan masyarakat, tidak berjarak, lalu juga cukup sederhana gitu ya, tidak kelihatan, katakanlah berlebihan. Jadi itu memungkinkan banyak dari pemilih Pak Jokowi itu, dan terutama dari PDI Perjuangan itu memang menjatuhkan hati ke Pak Ganjar gitu. Dan yang kedua, saya kira nanti kita akan lihat ketika nama-nama calon presiden sudah dipastikan oleh partai-partai maupun koalisi partai-partai gitu. Itu kita baru lihat nanti bagaimana kecenderungan dari, apa namanya, dari dukungan pemilih itu. Karena kan pemilih Pak Jokowi itu kan juga berasal dari berbagai partai, Mbak. Jadi tidak hanya PDI Perjuangan gitu. Ini kan masih terlalu pagi untuk kita melihat. Iya, tapi bicara soal sosok, PDI Perjuangan belum bicara sosok sama sekali. Sampai sekarang masih rahasia begitu. Ya, sebenarnya bukan rahasia. Bisa disebut rahasia dalam arti kan memang belum diumumkan. Ibu Ketua-Mu masih menunggu momentum yang paling pas, suasana kebatinan yang paling cocok gitu ya. Baik dari sisi politik maupun psikopolitik, psikososial gitu ya. Sehingga nanti pada saatnya akan diumumkan. Nah, tetapi kan memang kalau mengacu pada survei-survei, pada persepsi publik, memang kan tidak bisa dibantah bahwa nama Pak Ganjar yang paling sering diasosiasikan dengan potensi calon dari PDI Perjuangan. Tapi sejauh ini nama Pak Ganjar bisa dikatakan betul-betul masuk bursa potensi calon tidak di PDIP? Saya kira semua kader kita yang sudah berkaliber nasional gitu saya kira punya peluang yang sama. Dan pada akhirnya kan seperti yang disampaikan Ibu Ketua Umum ketika ulang tahun partai yang ke-50 kemarin, Ibu Megawati ingin kita hat-trick dan ingin kita juga menang pilpres gitu. Nah, untuk menang pilpres itu kan tentu yang menjadi salah satu rujukan dalam menentukan calon presiden nanti gitu. Apakah Ganjar masuk dalam lingkaran itu? Ya. Apakah ada nama lain? Ya gitu. Tapi kembali lagi kepada apa yang disampaikan Ibu, kita ingin menang gitu. Nah, ini kan menarik kalau membacanya. Jadi masih cair. Mas Yohan, jika lo misalnya, ini ada dua variabel, sosok dengan partai. Kalau partai politik PDI Perjuangan tidak memilih sosok Pak Ganjar atau memilih sosok Pak Ganjar, ini apa implikasinya terhadap distribusi suara pemilih Jokowi di pilpres lalu? Ya, kalau kita lihat tren survei ya, sebenarnya Pak Ganjar tadi saya bilang dari Januari 2022 sampai Januari 2023, setahun terakhir itu trennya mengalami kenaikannya. Tidak saja dari limpan suara dari Pak Jokowi, secara umum kan kalau lihat survei kompas Pak Ganjar trennya naik gitu ya. Yang pertama, yang kedua, saya melihat sih ini kan ada dua variabel yang memang tidak bisa kita lupakan ketika pengajuan calon presiden. Yang pertama, selain elektabilitas, itu ada faktor otoritas gitu ya. Otoritas partai itu kan tetap menjadi pintu masuk, seseorang menjadi calon presiden ya. Jadi dua hal relasi ini saya pikir akan menjadi pertimbangan, baik kepentingan partai sebagai bagian dari otoritas, dan kepentingan kemenangan elektoral yang notabene tidak bisa dinafikan, tingkat elektabilitas itu akan menjadi pertimbangan. Saya pikir dua hal itu akan menjadi pertimbangan yang cukup patang bagi partai manapun, termasuk PDIP dalam mengajukan pasangan calon presiden. Terutama kan sinyal-sinyalnya kan sudah dikemukakan ya oleh Bumega ya, salah satu sinyal itu adalah kader partai. Oke, terakhir kalau Bung Deddy, bagaimana nanti membaca faktor otoritas dan elektabilitas dalam nantinya menentukan, ya ini yang prerogatifnya Ibu Ketua Umum, tapi setidaknya bagaimana membaca dua variabel ini untuk menentukan bakal capres dari PDI Perjuangan? Ya, faktor otoritas kan memang itu konsekuensi dari undang-undang bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik, sehingga tiket itu dipegang oleh partai politik. Tetapi otoritas itu kan tentu digunakan untuk bagaimana untuk memenangkan pertarungan. Untuk memenangkan pertarungan tentu elektabilitas menjadi salah satu rujukan. Saya kira itu hal yang logis saja, saling nyambung gitu Mbak. Jadi otoritas tanpa mempertimbangkan elektabilitas juga kan bisa bermasalah gitu. Jadi itu menurut saya satu hal yang wajar saja. Oke, tampaknya sudah mulai agak jelas apa yang disampaikan Bung Deddy, tapi lagi-lagi masih menunggu apa yang akan nantinya diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu tafsir, Tafsir Mbak, itu tadi saya. Baik, baik. Kita tunggu nanti. Otoritasnya berada di Ketua Umum PDI Perjuangan, Bumegang gitu ya. Bung Deddy ya. Terima kasih. Bung Deddy disini terus, terima kasih banyak Mas Yohan Wahid. Selamat bergabung di Sapa Indonesia Malam.